Terima kasih telah menonton Kita udah lanjut aja gitu kan Ngurusin kerjaan kita Ini hampir setengah jam lebih bang Gak pulang-pulang Dan ini udah manggit Ya akhirnya dia ngajak saya buat tolongin kan Tapi masih di belakang Teman-teman masih di belakang kan Akhirnya kita tanya Saya makin pin saya tanya kan Tateh kenapa? Udah gak usah Gak usah selamatin saya Saya mau mati disini aja Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya Atau biasa dipanggilumang dalam segmen Ngopi Horror Ya teman-teman semua pada video kali ini nih Atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi gue tidak akan membuahkan sebuah cerita Dan namun Mengandirkan nar sumber yang tentunya Mempunyai pengalaman sis Ataupun pengalaman horror Nah disamping gue nih Udah ada Bang Jon Gimana nih Bang? Kabarnya Bang? Sehat Sehat Bang ya? Alhamdulillah Salam untuk teman-teman Dan juga Keluarga di rumah nih Bang Jon nih Ya kan? Sebelum Bang Jon Ceritanya nih Pengalaman nih Ke teman-teman semua nih Bang ya kan? Kami ngucapin terima kasih banyak nih Ke Bang Jon Karena udah jauh-jauh dari Banten Ini Banten dong Bener dong Boleh Dateng ke arah Mana nih yang magelang Aram magelang gitu kan Turing gitu gokil sih Yang semua gajah nih teman-teman semua Di balik pengalamannya Bang Jon ini Teman-teman semua bisa diambil pelajarannya Dan juga bisa diambil sisi Baiknya Nah Kalau boleh tau nih Bang Pada video kali ini Bang Kan dari saleh Wah Pendaki gunung banget nih Maksudnya sih? Enggak Jaketnya tuh NF-NF Berarti pengen ceritain Kejadian sati gunung nih Bang? Ya Oke Tapi gunungnya kan banyak nih Di Indonesia nih ya kan Ada gunung kerinci dan sebagainya Nah pada video kali ini Bang Jon Pengen ceritain Kejadian di gunung mana nih Bang? Semeru kebetulan Semeru Wah Semeru nih Mungkin Udah lama Tutup ya Karena Pas keerupsi Gunung Semeru yang Duka untuk Kita semua gitu kan Setuju Ya semoga aja nih Gunung Semeru Cepat kembali Dibuka ya Dengar-dengar sih mau dibuka gitu kan Supaya Ekonomi dan juga Tingkat pariwisata kan Naik lagi gitu kan Amin Dan terutama juga pendaki Bisa kesana gitu kan Nyobain Bukan nyobain ya Ngerasain lagi Kereta Matar Maja Yang berapa belas jam Wah itu Terbaik banget sih Oke itu berarti Kejadian tahun berapa itu Bang? Sebelum erupsi Apa sudah erupsi nih? Sebelum Jauh-jauh Jauh banget lah 2000 berapa kisaran? Sekitar awal 2014 Awal 2014 Awal 2014 Ya 2014 Pas saya sana Sekitar 21-an Berarti gak jauh beda tuh ya Tracknya dan sebagainya Kalau range 2 tahun kan Saya rasa sih Jalur pendakin Gak jauh terlalu beda lah ya Kecuali range-nya Sampai 10 tahun Baru beda deh Oke Itu berapa orang Bang? Kalau boleh tahu itu Bang? 7 Bertujuh Bertujuh Dari serang semua? Lebih tepatnya itu Temen dari kecil sih Temen main dari kecil Beranjak ke dewasa bareng Gitu kan Kebetulan Hobinya sama Hobinya sama Nah ini nih yang temen kecil Ternyata hobinya sama Itu kelep banget tuh Biasanya 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 kan Ada tambahan ya Biasanya gitu kan Oke dan kalau boleh tahu lagi nih Bang Saat pendakian Gunung Semeru Sekitar di awal tahun 2014 Bang ya Awal banget Tahun baru pas Awal banget Tahun baru gitu kan Intinya aja nih Bang Ngalamin kejadian apa sih Bang Di Gunung Semeru Sampai akhirnya Didetikin ya Bang Masih teringat Dengan kejadian tersebut gitu Wah kalau Horornya sebanyak ya Bang Emang ya Cuman ya mungkin Beberapanya aja kali ya Kayak Pas pertama kali kita Naik gunung itu kan Itu baru pertama ya Kita istirahat di Kalau nggak salah Sekitar pos 1 ke pos 2 lah Di pos itu Ternyata Ada yang meninggal di Pos itu Di tempat Di pos 1 Masak-masak aja Tapi enak kan di rakum Rakum kayaknya deh Keluar Danau Pakai saru Ngopi Semoga teman-teman semua Yang belum Kesampe ini ke Gunung Semeru Semoga terlaksana di tahun ini Ataupun tahun depan Tapi inget Gunung Semeru ini harus Jalur pernaikannya udah dibuka dulu Nah itu Jangan sampe Di garis bawah ya Di garis bawah ya Jangan sampe Oh kata mau ngomong Cepetnya Nggak gitu juga Kadang-kadang Di luar pernaikannya masih utup Gitu kan Oke Bang John mungkin tahan dulu kali bang Ceritanya nih bang Dan tanpa berlama-lama lagi Kita langsung masuk aja Kedalam ceritanya Ngopi horror segera Dimulai Bang Diminum dulu bang Kopinya bang Boleh Ini kopi Nggak ada duanya bang Ada tiga doang Gokil kan kopinya Ini dari Arab ya Dari Arab Saudi ya Langsung aja kita Siket Dari Arab ya Terima kasih telah menonton 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 air, roti, sama beberapa minuman hangat, termasuk kopi kan. Pokoknya kita udah siap-siap itu jam 4 lah bang, itu udah kita berdoa, gitu. Nah, kita kan udah tahu nih bang, muka arah mana, dan setelah kalimat ini ada apa, gitu kan. Pokoknya kita bener-bener bleh nggak di situ. Sedangkan itu ramuan udah nggak ada bang, maksudnya ramuan itu ada dikit. Yang dikalimati, oke. Karena kan puncaknya di awal-awal baruan ya, yang sisa-sisa itu kayak rombongan kita, rombongan-rombongan yang lain, gitu kan. Ada satu yang saya ingat banget sampai saat ini itu, dia rombongan kampus UNES apa mana, gitu. Mas, mas kan nggak tahu bareng kita aja, kita udah tiga kali kesini. Pak seneng dong, kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita memfakatkan bareng, kita ketemuan di atas. Jadi, seingat saya tuh dari kali mati, naik dikit, ada kayak landai, gitu. Nah, di situ kita doa bareng. Akhirnya kita gabung tuh, mas. Rombongan kami gitu kan, sama rombongan mereka, gitu. Dia selaku yang tahu jalan, gitu kan. Akhirnya kita jalan, jalan, jalan. Sebenarnya sih, lucunya di rombongan kita tuh, kita tuh jarang break. Kalau nggak pengen-pengen banget, gitu. Jadi, dari jam 4, aduh saya lupa itu sebelum pasir itu apa bang? Atas vegetasi, namanya klik kalau nggak salah. Nah, iya. Di situ tuh tingkat rombongan kita doang, gitu. Yang berdiri gitu, yang lagi menapak gitu kan. Kok tadinya perasaan banyak gitu kan. Jadi kita pelan-pelan, kita naikin kan si Mahameru itu. Di tengah jalan ini, rombongan saya, si Regai kalau nggak salah. Dia nggak sadar kalau ada saya di belakangnya bang bang. Dia sampai bilang begini, Ya Allah, masih jauh kah ya Allah. Itu udah, kalau menurut saya sekitar setengah jam perjalanan lagi lah, gitu kan. Setengah jam perjalanan lagi, tapi udah nggak mau gitu. Ya kan saya selaku tim nggak enak ya bang bang. Ya pasti saya semangatin, gitu kan. Sebelum itu tuh, kita sempat break lama bang. Karena mungkin kita nggak cek jam ya, pagian gitu. Ya akhirnya kita ngopi-ngopi di deket batu. Ya kalau menurut saya sih 15 menit lah sebelum puncak. Ini si Kevin ini yang punya acara ini, tergesa-gesa. Udah saya duluan, kata. Saya cek dulu, katanya. Akhirnya dia naik bang sendirian. Kita mah enak aja ngopi, gitu kan. Santai. Makan. Dia sampai balik lagi bang. Jadi dia udah sampai ke puncak. Kita masih ngopi bang, gitu kan. Dia balik lagi. Mau ke puncak nggak? Kata dia gitu kan. Akhirnya kita sepakat ke puncak. Seingat saya tuh 50 lah kita sampai ke puncak itu. Baru di sesuai lama romongan lain. Ya seperti, mungkin sekarang juga udah jadi hal yang wajib ya. Foto-foto gitu. Cuman bedanya, romongan kita nggak begitu lama. Karena sedikitnya kita dikasih tahu, jangan terlalu lama di puncak. Ya mungkin kalau menurut pemahaman bodoh saya gitu ya Bang Lumang ya. Itu kan vulkanik ya. Dan nggak bagus untuk kulit. Atau kayak kebakar gitu kan ke muka. Kalau nggak salah itu cuma 45 menit di puncak. Akhirnya kita mutusin turun. Itu lucunya gini Bang-bang. Kita turun, ternyata romongan lain itu baru pada naik. Nah ya singkat cerita seperti biasa lah. Adatnya teman-teman pendaki gitu kan. Misibang, misibang, misibang gitu kan. Dan seterusnya. Setelah udah tidak ada yang naik, kita turun. Nah ini lucunya, lucu sama sedih sih jatuhnya Bang-Obang. Dari jauh Kevin ini ngeliat. Itu kenapa cewek kok? Dia duduk terus bergerak-gerak gitu. Ngesot mungkin, tapi bukan ngesot sih. Iya, iya. Apa ya? Nyerusut kali ya gitu ya. Iya, iya. Dia sendirian. Dan itu kayak gak ada teman timnya, segala macemnya. Nah, Kevin ini berinisiatif. Dia manggil saya. Saya bilang, Kenapa? Ya udah, saya bilang kalau mau tolong, tolong aja gitu. Ya akhirnya dia ngajak saya buat nolongin, Bang. Tim masih di belakang. Teman-teman masih di belakang, Bang. Akhirnya kita tanya, Saya pake pin saya tanya kan, Teteh kenapa? Udah gak usah. Gak usah selametin saya. Saya mau mati di sini aja. Wah, kita yang masih waras dong. Normal gitu. Terus ya, Alhamdulillah udah sampai puncak juga. Gak mungkin ninggalin dong, Bang. Betul. Akhirnya ya, dengan rayuan buaya mungkin ya, laki-laki. Dia mau kita, bukan dipagan sih. Tapi lebih ke, ayo kita temenin. Tendanya dimana. Gitu. Kita nterin. Disendirian tuh Bang, mati ceweknya. Penuturan dia itu, dia berlima. Yang empatnya muncak. Ini yang menurut saya, harus digarisbawain. Kalau teman-teman suka camping, suka kegiatan di luar. Diingat berangkatnya berapa kepala. Gitu loh. Jadi, cukup lah kalau emang ini jadi pacuan. Cukuplah si Teteh itu aja yang merasakan. Oke. Gitu loh. Ini semiru loh Bang. Ini mahamiru. Yang mungkin, sudah banyak korbannya. Ya termasuk mungkin ya. Korban apa? Korban film atau korban? Korban jiwa juga mungkin. Ini harus garisbawain juga dong. Korban jiwa juga mungkin. Korban jiwa. Korban film banyak sih. Jadi ya tolong kalau teman-teman gitu lebih. Dilihat lagi lah. Berapa kepala. Jadi si perempuan ini ternyata asli Jawa Barat Bang. Ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Nah disitu dia muncul semangat lagi Bang. Yang terinya dia yang apa? Putus asa ya. Nyerusut itu. Dia berani berdiri. Itu sempat beberapa langkah kita tanyain kan. Teteh mau muncak? Apa pulang? Ke tenda. Pulang aja lah. Oh iya dia tenang dianterin. Ini di sepanjang jalan itu kita diagung-agungkan Bang Bang. Lebih ke si Captain sih yang diagung-agungkan. Ini pahlawan saya. Padahal mbak kita karena mungkin manusiawi aja kan. Secara refleks aja. Kita hanterin gitu kan. Ya akhirnya berbaur sama kelompok kita si cewe itu. Pas sampai kali mati berarti? Sampai kita hanterin ke depan tendanya. Gitu. Karena emang lumayan jauh kan. Tenda kita sama tenda mereka jauh gitu kan. Si mbaknya tuh udah ke tendanya. Kita ke tenda masing-masing gitu kan. Ya dari situ udah alhamdulillah banget lah gitu kan. Bisa sampai ke Mahameru. Dengan dramanya gitu kan. Harus dua kali kerakum gitu. Dan disaat kita nyantai begitu. Ternyata ada kabar nggak enak. Kita diharuskan turun siang ini. Dari Ranger? Dari Ranger. Kenapa Bang kalau boleh tahu? Ada pemulihan ekosistem. Ya kebayang dong Bang Bang. Maksudnya betapa capeknya kan saat itu gitu kan. Akhirnya kita yain tuh. Pertama kita yain. Ya mas. Ya gitu kan. Akhirnya kita berunding gitu kan. Mufakatnya begini. Sekuatnya kita sampai ranukumbulu. Mufakatnya itu ya Bang Umang ya. Kan kalau saya bilang tadi. Kita tuh punya yang namanya usawarah mufakat. Gitu kan. Akhirnya kita istirahat yang cukup. Ngopi segala macem. Peking ulang. Turun lagi Bang Umang. Turun lagi ke arah rakum lah. Gitu. Kalau nggak salah kita turun sekitar jam 11. Sampai rakum itu sekitar jam 4 atau jam 5. Oh sore ya. Sore. Iya. Nah. Disini ini udah. Si Kevin ini udah kelihatannya beda. Kevin ini sedikit cerita aja. Dia orangnya besit Bang Umang. Maksudnya. Kalau dibilang stamina dia lumayan lah. Gitu kan si Kevin ini. Tapi kok ini kok jadi kayak lemes. Pengennya di tengah. Di belakang aja. Gitu. Sampainya di shelter. Itu kosong Bang Umang udah pada siap sih ya. Shelter tuh kosong. Bahkan. Mau pada turun lagi berarti? Nggak udah pada turun semua. Bukan udah pada turun lagi. Jadi. Pengumuman itu berlaku ke semua. Pondiran kumbul. Ataupun pas lagi naik. Turun semua. Karena emang. Saya lupa sih singkatanya. Intinya Taman Nasional Gunung Semeru Bromo ini. Akan mengosongkan. Seluruh pendakian. Di tanggal tertentu. Itu makanya batas waktunya tuh hari itu. Tanggal. Berarti tanggal 4 atau 5 gitu. Iya 4 tahun 5. Kondisi tim kita seperti itu Bang Umang. Akhirnya. Itu jujur. Dari 10 tenda. Sampai udah. Nggak ada. Kita baru dateng. Jam 4 jam itu kita baru dateng kan. Walaupun kita nggak buka tenda kan. Akhirnya kita mau ngusyawara lagi kan. Ini gimana? Ini gimana? Nah. Kevin ini kan si juru masak ya. Tiba-tiba dia bilang. Saya nggak kuat turun. Kaget dong. Gitu kan. Kita selaku tim kaget. Ada apa nih Kevin gitu. Yang biasanya paling. Gesit. Ya paling gesit dan paling tau lah. Kalau di suruh pulang. Pulang gitu kan. Kita tadi Min. Anggap aja kita makan dulu kan. Kita makan dulu. Saya sama si Jack inisiatif. Ya mungkin ya si Jack ini selaku ketua kan merasa bertanggung jawab ya Bang Umang ya. Mungkin si Jack ngajak saya ini. Saya sekiranya bisa bernegosiasi lah gitu mungkin ya. Akhirnya saya bilang ke rangernya. Pak saya minta tolong. Saya minta waktu sehari lagi. Tim saya ada yang sakit. Itu beneran. Ini jangan diterio ya teman-teman. Kita emang bener sakit. Tapi kita ngomong ke rangernya. Bukan sakit itu. Gitu. Tapi intinya sama. Intinya nggak kuat untuk turun. Nggak kuat untuk melanjutkan ya. Jadi minta waktu satu hari untuk istirahat. Itu sampai tiga kali Bang Umang. Ngomong. Jadi si Ranger ini bisa. Bisaan dia pindah-pindah. Jadi saya kejar. Sampai ketiga kalinya. Dia bilang. Janji ya Mas. Besok pagi harus ada di Renu Panen. Akhirnya ya kita iya. Ya dari situ. Udah kelihatan tuh Bang Umang. Jadi. Ada pendakian dari kalimat itu nggak kerana kemolo. Langsung turun. Langsung turun. Berarti tindak abang doang di Renu Panen sama Ranger. Ranger udah turun juga. Berarti cuma kelompok abang doang nih. Kita bingung kan. Bakal sendirian nih dirakum kan. Antara senang sama takut kan. Gitu. Itu sampai rombongan terakhir itu dari Bandung. Nah ini rombongan terakhir Bang. Jadi kan. Kita deg-degannya. Wah masa iya sesendirian dirakum loh. Gitu dirakum bisa utar. Kita liatin. Itu yang dari kalimat tidak ditanyakan cinta kan turun. Gak ada-ada. Terakhir ada yang lari-lari. Tiga orang atau empat orang gitu. Gitu. Jadi rombongan dari Bandung. Kita nih seperti ini. Kang. Kalau mau lanjut lanjut. Kalau saya gak bisa lanjutkan rombongan saya. Karena ada yang sakit kata saya. Ya alhasil. Udah kan saya mau ngopi aja. Kata orang Bandung gitu. Saya ajarkan kita udah udah gak menis shelter tengah bang Umang. Mungkin bang Umang juga tau lah shelter tengah itu kan. Yang banyak lapannya itu. Nah si orang Bandung ini, romongan Bandung ini di shelter kontrakan. Di belakang, di dekat si shelter itu kan. Nah si romongan Bandung ini, liatnya ngopi Bang Umang. Di Tendabang? Bukan, di situ. Oh di shelter itu. Iya. Kita udah nawarin kan. Kang sini aja jauhin. Shelter gede loh Bang Umang. Shelter itu gede, gede banget lah. Enggak, Kang. Makasih. Ternyata kita tunggu-tunggu nih si Akang ini ternyata gak turun. Ikutan dia. Bermalem di Rakum. Bermalem di Rakum gitu. Jadi saya udah punya feeling di Rakum cuma dua romongan. Romongan Serang, romongan Bandung. Gitu kan. Ah aman saya bilang kan. Ya mungkin ya seperti aktivitas yang mungkin Bang Bang tahu kan malam kita cerita-cerita, ngeliat-ngeliat foto segala macem gitu. Itu gak biasanya Rakum itu adem banget. Rano Kumbol itu beda dari hari pertama waktu datang. Pokoknya beda-beda banget gitu di Shelter itu. Si Jack udah duluan tidur. Terus si Kule juga duluan tidur gitu kan. Saya masih sayup-sayup Bang. Nah ini yang tiga orang si Kevin, si Joe, sama si, aduh saya lupa teman yang saya saat lagi tuh, sama si Ragen yang masih melek dia. Mungkin Bang Umang tahu main Remy. Mereka main Remy. Ya mungkin Pak Ibunya masih berasa ya gitu. Saya masih samar-samar Bang Umang. Jadi, dikala dia main Remy. Ini serius, ini cuaca adem. Gak ada badai, gak ada apa. Tiba-tiba ada bunyi suara keresak-keresak. Menyerupai badai. Tiga kali. Dicepter. Ya gimana bunyinya ya? Kayak... Kena angin aja gitu ya? Kayak angin menghajar papan gimana sih? Kurang lebih gitu. Pertama, mereka masih pada berani. Mikirannya apa? Berang-berang. Eh bukan berang-berang. Berang-berang. Tikus mungkin mikirnya. Kedua kalinya, mereka udah mulai panik. Nah akhirnya ketiga kalinya, Kevin bilang, Maaf, kita tidak ganti. Nah dari situ baru, kita milih tidur. Di situ, saya pribadi, saya pribadi ya Bang Oman, seumur-umur merasakan mimpi terserem seumur hidup saya di situ. Di Rakum itu? Di shelter itu. Jadi ada salah satu anggota keluarga saya. Itu di dalam mimpi, ini di dalam mimpi ya. Di penggal kepala saya ngeliat langsung. Setelah saya langsung bangun, saya bilang, saya penasaran sama semalam nih bunyi ini. Itu saya cari seluruh shelter itu kan. Ada jejak gak sih? Gitu kan. Saya buka-bukain, semuanya. Itu beneran kan. Itu bener kondisi. Cerah Bang Oman. Ya akhirnya, sama kayak waktu kita di temen yang sumber mani, kita milih gak cerita. Kita selalu mufakat, jangan cerita di sini. Gitu kan. Seperti yang janji kita ke si Ranger, akhirnya kita memutuskan packing. Ya foto-foto, merasakan sepinya raku. Di sini kita tahu. Bukan berdua ternyata. Bertiga. Jadi ada di samping si siapa? Bandung. Bukan samping Bandung. Mungkin Bang Ngomang tahu, di samping Danau, ada kan tempat kem. Iya. Oh sebelah sana lagi. jalan-jalan agak bibir Danau dulu ya. Resultannya ada. Tadi dari Jakarta. Mau turun juga berarti? Bermalam gitu. Jadi akhirnya kita sadar, di rakum itu cuma ada tiga rombongan. Oke. Rombongan dari wilayah Serang, wilayah Bandung, sama seberang sana ya. Sama Jakarta. Dan akhirnya kan ya, mungkin kita juga, beruntungnya kita mendengarkan kata-kata shelter ya, apa si Ranger itu ya? Turun kita. Turun di jam sehingga lima sepuluh. Jadi, seingat saya itu tanggal lima atau tanggal enam gitu. Pokoknya waktu udah benar-benar kita terakhir. Di shelter gitu. Di Renokumbolo itu. Ya, ketemu kan di jalan, ketawa-ketawa gitu. Ya akhirnya sampai ke kita laporan turun itu, di Renokumbolo ini ya, jadi akrab. Bahkan, yang tadi saya ceritain itu, romongan kita kan hanya suara. Romongan Jakarta, mungkin bang-bang tau. Tenda, tangan. Masuk ke tenda berarti? Bayangan tangan. Oh, bayangan tangan. Itu dia ceritain di mana? Terendupan ya? Di truk sayur. Jadi kita bertigur di truk sayur. Jadi akrab, pulang bareng gitu ya. Dari situ deh. Cuman ya emang sayangnya nggak kita tukaran nomor sih. Jadi ya, yang lucunya itu, Bandung nggak cerita apa-apa. Saya yakin Bandung pun merasakan hal keganjulan di situ. Gitu. Mungkin itu aja sih bang-bang. Oke, dia minum dulu Bang Jon. Kopinya Bang Jon. Jadi itu ya teman-teman soal pengalaman Bang Jon, saat naik gunung Smeru ya bang ya? di tahun 2014. 2014 awal. 2014 awal. Gimana momen tahun baru, momen 17 Agustus, momen Sumpah Pemuda, momen R.A. Kartini biasa itu. Atau momen yang tanggal merahnya agak panjang tuh, banyak-banyak yang merayakannya tuh, atau mengisi waktu liburan tuh untuk naik gunung. Gitu kan. Apalagi yang notabenenya Gunung Smeru, terus teman-teman semua domisial Jakarta dan sebagainya membutuhkan waktu yang sekian lamanya gitu kan. Perjalanan aja hampir 24 jam. 15 jam atau 17 jam lah. Kalau pas saat itu Smeru terbang jam, masih inget banget jamnya 15.15 jam 3 sore nyampe saat itu sekitar jam 9 pagi. Bener. Itu kan luar biasa gitu kan. Tapi itulah serunya gitu kan. Di tahun 2014 awal, kan abang sempet di jambangan, eh jambangan. Waktu rejang. Yang dimana pas naik itu papasan sama pendaki yang turun, dia tuh ngomong kalau di pos ini ada pendaki yang pernah meninggal. Gitu kan. Pernah meninggal, berarti udah disitu dong. Nah setelah turun gunung, Bang John atau sama tim lain notice gak atau nge-searching atau nanya kok yang lain, bener gak ya kira-kira apa yang diomongin pada pendaki ini. Takutnya hoax nih gitu kan. Paling. Gara-gara apa Bang kalau boleh tahu? Kecapean. Karena emang monak gitu. Berumur. Oh sudah berumur. Tapi masih suka atau hobi gitu. Hobi naik kulung. Tinggal di pos itulah. Yang tempat Bang John sama temannya ini ngopi. Betul. Pas maghrib. Betul. Berarti kan pas maghrib. Pada maghrib. Ya kan emang ada juga nih. Ah gue ngobrol waktu gitu kan. Ajan juga gue sikatnya lah. Ada juga dong Bang. Ada juga dong Bang. Ya kan. Banyak banget. Kita emang gak munafik pasti ada aja. Kadang gue juga lupa gitu. Kan wajar lupa ya kan. Kadang gue ngakuin gue di beberapa gunung entah itu juhur entah itu asar kalau gak diingetin gue lanjut aja karena apa udah enak badan gitu kan. Tapi saat itu ya untungnya disini kerjasama tim ini saling ingetin itu bagus sih. Nah sebenarnya di pos 1 itu di waktu rejeng itu abang kayak ngerasain hawa apa atau lain sebagainya ketika pas dikasih tau merombongan yang turun itu. Ada yang ngeliatin. Kalau saya perbadi ya. Ada yang ngeliatin. Jadi sedikit lucunya kita kan bertujuh. Itu berasa kayak berapa. Ada satu orang lagi nih. Iya. Tapi pakaiannya dan sebagainya. Hanya-hanya kerasa aja. Kerasa doang. Kayak diliatin. Nah kiras-kiras bayangan gitu bang-bang. Oh tapi abang kayak ngerasainya kok ada satu orang nih gitu ngerasanya ya bukan ngeliatnya gitu kan di pos 1 waktu rejeng ini semoga para pendaki-pendaki yang meninggal di Gunung Semeru ya amal ibadah terima lah gitu dan jangan sampai lagi ada korban berikutnya di Gunung Semeru karena kecerobohan dan juga karena kita terlalu anggap sepeleh kan BSTN gitu bermulai dari situ ada sebab ada akibat gitu. Nah terus di Ranukombolo dapet info kalau gak boleh ke puncak atau gak boleh kalimati iya iya kan karena badai abu atau badai apa nih? Mungkin kalau seingat saya lebih tepatnya cuaca ekstrim cuacanya ekstrim oh dari Desember itu kan waktu itu ya ya berberan kan itu kan bener-bener kan saya bilang tadi kan pas kita pun kebantai atau ibaratnya dari cemorot kandang apa ya yang di ketinggian 2300 itu bang lupa itu sebelum kalimat itu cemorot kandang iya itu udah hujan bang sampai kalimat bayangin yang terinya cerah loh di Ranukombolo cerah kita nanya gitu oh berarti gak boleh kekalimati atau gak boleh ngelanjutin itu gara-gara cuaca yang lagi ekstrim gitu kan bukan karena ada suatu atau mungkin gara-gara tiba-tiba tutup enggak kan karena cuaca gitu kan emang kadang kita juga harusnya berterima kasih juga kepada Ranger yang kalau ada di gunung jangan naik gunung mas ini di atas lagi begini-begini gitu kan itu harus terima kasih juga sih nah tapi ternyata ada rombongan lain yang kekalimati juga tapi kan itu di atas izin dari Ranger negosiasi atau gimana lebih tepatnya akhirnya Ranger memutuskan diperbolehkan oh ya mungkin karena cuaca pasti ada pertimbangannya lah gitu kan Ranger mengizinkan rombongan abang dan rombongan lain untuk melanjutkan jalan tapi kan rombongan abang juga mematuhi peraturan itu gitu kan sinistai dulu yaudah gitu kan demi keselamatan juga gitu kan untuk rekan-rekan pendaki lain ternyata sampai di kalimati kalimati itu kan emang gak boleh ngambil air kalau malam ya karena kan disitu tuh sumber mata air yang memang kalau malam katanya banyak ya termasuk kumbang dan sebagainya kan nyari minimus disitu gitu kan jadi jangan sampai malam usahakan sore itu begitu sampai langsung bagi tugas ada yang ambil air ada yang ambil tenda gitu kan jangan ngumplak semua tenda udah malam baru ngambil air gitu kan pembagian job desk gitu bang nah sebenarnya ada apa sih bang di dua teman abang yang ambil sumber air sumber money itu pas balik tuh takut wajahnya gitu atau gimana ya kayak ketakutan gitu ada apa dia ngalamin apa sebenarnya jadi ceritanya itu muncul di setahun atau dua tahun setelah kita pendaknya baru cerita baru cerita ada apa dia bang ngerasain apa jadi dia balik-balik terus kesitu sampai dia bikin penanda masih seperti itu sampai akhirnya salah satu si mulai ini bilang kita harus baca itu dan itu akhirnya ketemu oh makanya kayak make sense juga nih pas abang bilang kok ini gak balik-balik orang nih ya nah mungkin di momen itu juga dia lagi nyari jalan juga kayak bulat-balik juga oh tapi akhirnya gak ada masalah apa-apa kan dia ya hanya selamat muka tanik tapi dalam hasil selamat itu dia kayak gak nemu jalan enggak oke nah terus kemudian pas emang kan batas pendakian gunung semeru sampai di kalimati di asuransinya ya kan tapi kalau ada eksiden atau insiden di dari batas vegetasi ke puncak atau ngelewatin kalimati terus misalkan teman-teman semua amit-amitnya ke selayo terus minta pertolongannya itu gak di cover gitu kan ya kadang gue juga sempat di momen itu juga yang dimana sampai kalimati ya kita lagi menggebu-gebu iya kan wah naik ke air lah udah gitu kan itu pendakian pertama sebelum film 500 km gitu itu tuh jauh banget jauh kan soalnya dari Jakarta bener berapa ratus kilo sampai sampai Semeru sebelum insiden meteor jatuh itu iya gitu kan terus kemudian pendakian berikutnya sampai kalimati yaudah gue sampai kalimati aja tapi teman-teman juga ada yang ke puncak juga tapi ya tetep waspada karena kan jalurnya kan itu ya ketika kita naik dua langkah turun lagi terus belum lagi batu-batu sebagainya ya pokoknya semua peraturan yang dibuat oleh petugas Taman Nasional pun terjadi itu atas ada dasar gitu kan untuk keselamatan nah terus kemudian pas turun gue pengen nanya lagi dan tentang masalah ada cewek yang lagi duduk kayak gak seruk gitu gitu kan duduknya tuh mungkin karena kecapean dan sebagainya dia gak kuat diri dan dia bilang kalau jangan tolongin gue gue pengen mati disini gue sih feelingnya logika gue karena rasa putus asa ini sih rasa kecapean mungkin terus emosi emosi gitu kan akhirnya kelonter lah kata itu tapi untungnya ada rombongan Bang Jon tuh nah setelah sampai kalimati bareng gak keameran hukum bolok dan sampai akhirnya turun kebetulan gak tapi si kepen ini yang melanjutkan komunikasi gitu ya sampai dibilang pahlawan segala macem nah kira-kira apa sih bang penyebab dia kepisah maksudnya dia gak nyamai puncak apa gimana maaf sih ini menurut saya ya Bang Bang ya egois dari salah satu tim mereka jadi si si perempuan ini dia gak sekenceng gak sebagus fisik teman-temannya oh berarti dia tuh pas pendakiannya ditinggalin 4 orang yang naik dia ngedrop entah itu kan kadang drop badan itu gak tau ya apalagi kan di cuaca pagi terus gak ada nanti 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 drop dia ke atas gak tau berapa jam lagi gitu kan mendingan turun gitu kali awal mula perselisiannya nah itu di valiti nama dia bahwa ibaratnya saya udah meminta turun tapi mereka malah naik oh nah ini nih apa namanya pelajaran juga nih untuk teman-teman semua yang gak cuma naik gunung aja dimanapun kalau kalian berangkat ke suatu tempat berlima pulang ya berlima juga kalau pulang yang berberenem berarti ada satu lagi yang dapet cewek itu aja tuh berangkat berlima sampai sana bertujuh aduain dari mana loh gitu kan iya gitu kan nah tapi dari situ si Kevin ya tadi ya yang komunikasi terus sama si ini sama si cewek itu itu zamannya BBM loh BBM sama lain iya 14 itu Android terus kita download BBM atau gak lain tuh biasanya tempatnya belum famous oh iya tinggalan sih iya gue lain tuh gue lain transisi BBM lah itu ya BBM sama kalian mau ke Whatsapp Whatsapp belum-belum kayak 24 plus tuh belum soalnya awal kan 24 plus awal nah abang liat gak kan jarak tenda di orang tuh ya maksudnya cewek ditinggalin itu kan agak gak terlalu jauh banget ya lumayan bang dia lebih ke shelter kalimatis oh agak sono banget ya ke arah kiri ya agak sebelah kanan oke nah pas turun mungkin diliat dari jauh wah ini kayak cekcok nih dia nih cekcok nih ngeliat gak ke arah situ pasti kan biasanya wah itu tuh kasian tuh atau gimana gitu kebetulan belum turun bang timnya berarti abang turun itu tim 4 orang dia belum turun belumnya masih ngecek oh dia tersendirinya dia tanda dan dasar itu juga kan harus turun dari pihak Ranger ya ya di Ranukumbolo gak ada rombongan dari si cewek ini atau mungkin yang dari Jakarta itu bukan beda ya beda berarti dia wah kasian juga kondisi capek drop langsung turun ke arah Ranukani gue gak tau gak ngebayangin sih jadi ceweknya gimana bukan jadi cewek jadi temennya tuh gimana polol lo jadi gini seinget saya saat kita packing terakhir kan pengen ke tenda ya bang ya dia lewat sama rombongannya saya udah tau saya gak mungkin nyata rombongannya karena saya langsung bilang iya gitu kan tapi si cewek ini ngeliat ke rombongan kita gitu kan karena kita punya kode basah tubuh ya di tim kita ya ini orang drop nih kodenya gitu gimana ya kodenya gimana ibaratnya ini harus hibur lah intinya gitu ya jadi kita hibur tuh sampe dia yang tadinya mau mati gak jadilah gitu kan hidup lagi hidup lagi kayak apaan tau ya dia sampai jadi gini bang di tenda kita kita lagi si cewek itu wah kalo gue sih gue tungguin dulu tuh kan pasti kan tingkat emosional kan orang beda-beda ya gitu kalo gitu kalo ada yang orang begini tuh wah gue marahin tuh kan demi keselamatan ini bang temennya gitu kan ada juga yang wah lo so iya lo gimana ya itu demi keselamatan yang itu salah gitu kalo salah kita benerin jangan sampe yang salah terus kita demin terus kemudian juga ada yang ada orang salah lebih ngotot daripada yang orang bener kan ada juga pastilah watak-watak orang tuh beda-beda gitu kan kita mau negor sangkanya kita jagoan padahal kan atas dasar lo jangan kayak gini gitu kan diomongin bener-bener susah diomongin agak kenceng sangkanya sok jagoan sok paling gimana kan agak bingung juga sih gue sama sama okdom omkrum pendaki yang pola pikirnya kayak gitu selalu menang sendiri selalu menang sendiri bener-bener bener itu kacau sih tapi ngorbanin temennya jangan jangan gitu jangan 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 apa demang arti bang jangan minum sembarangan wah ada jangka-jangka leda ok dari 2014 bang kemudian abang pernah ke gunung semeru lagi gak tuh saat itu tuh atau mungkin ada ajakan pengennya sih nanti sama calon sekarang udah cukup lah karena itu lumayan gimana bang ngomong ya pertama kalinya ke salah satu mungkin gunung tertinggi dan banyak banget yang pelajaran lah gitu perisiwa baik itu humanisnya di luar nurulnya gitu kan dan perjuangan di fisik segala macemnya jadi dinikmatin lu aja lah 10 tahun ini gitu kan iya-iya dan emang juga harus pek aja gue tunggu rombongan bang joni ini pek wah ini perlu pertolongan perlu support nih coba kalau misan pola pikir atau wah sendirian biarin aja deh nah itu kan lain cerita lagi tuh bang kasian ceweknya itu kesendirian gitu kan dan sebagainya untungnya beginilah kalau ada kita teman-teman semua ketika naik gunung terus di suatu tempat wah ini kayaknya orang sakitan apa tanya lah gitu kan kita ketanya kita tolong sebisa kita jangan sampai kita nolong malah kita yang ditolong itu repot juga tuh gitu kan tadi sama calon bang calon calek atau gimana iya betul iya betul kiranya calon pilkada jadi gini sih bang kalau perkara si perempuan itu simpelnya yang lain naik atau turun dia diem jadi kita bingung kan kita kondisi turun ini orang ngapain ya kalau seredan itu atau ibaratnya nyerusut gitu yang intinya semoga gak ketemu lagi lah jangan sampai ada lagi di 2000 kedepan lah gitu iya iya jangan ada lagi pokoknya ya kalau di gunung zero accident gak ada juga pasti ada ada accident gitu kan tentang itu selain oleh sebagainya pasti ada tapi kalau kita waspada terus kita persiapannya bener-bener mateng gitu kan insya Allah deh itu bisa meminimalisir apa minimalisir gitu kan kejadian itu gitu kan kalau kalau gue sih kalau naik gunung yang penting selain persiapan gue gak mau naik gunung di bulan-bulan hujan sekarang gak ketebak iya gak ketebak tapi seenggaknya pas pendakit itu gak hujan gitu loh itu harapan itu harapan itu aja emang kan kalau cuaca gak bisa tebak tapi kita bisa prediksi wah ini kan bulan-bulan gak hujan nih mungkin ketika hujan juga sedikit kemungkinannya gitu kan kadang juga pas lagi bulan-bulan hujan ketika di resah mitunya cerah kita udah tau lah tapi kalau kita udah siap apapun itu cuacanya minumnya te botol so seru bukan nih masuk masuk lah buat ngopi Bang Jon ngopi Bang Jon Bang Jon ini te botol itu oke bang kira-kira nih bang dari semua kisah abang tadi di Gunung Semeru tahun 2014 gitu kan apa sih bang kira-kira pesan yang pengen disampaikan nih bang ke teman-teman semua yang mungkin khususnya mau naik gunung atau para pelaku pendaki gunung gitu bang apa punya pesan apa bang berangkat berlima pulang berlima oke kalau bertujuh bonus dua kalau berangkat bersepuluh pulangnya berlima terus harus bersepuluh oh berarti mau naik ke berangkat berapa orang turun juga yang sesuai yang berangkat itu gitu kan selain itu juga persiapan juga oke mungkin itu aja dulu ya teman-teman semuanya kita doakan juga sama bang John serat lalu bang dan jangan berhenti untuk mendaki gunung wah masih ada gunung-gunungnya ini harus dinikmatin eh dinikmatin pemandangannya betul gitu kan keindahannya dan experience no limit apa sih namanya adrenalin apa sih no limit no limit gitu tuh gue so ini oh lagi gak nyimak dia lagi gak nyimak berdua kalau gue lagi nanya tadi dia oke dan tinggal teman-teman semua cerita dari bang John ini bukan untuk nangutin teman-teman semua ketika menaki gunung Samaru ataupun ke gunung yang lainnya tapi ambillah si positifnya dan buang si buruknya sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video berikutnya hal gb itu muncul ketika sugesti kita buruk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat prisi datang bang John makasih banyak loh bang John alhamdulillah bungkus sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax